Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini merupakan riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas kita, di perguruan tinggi kita dalam bidang riset dan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN. Dan kami sangat semangat untuk bisa bekerja sama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN. Kita ingin sekali begitu banyak, walaupun Tridharma dan penelitian di universitas itu ada di bawahnya Kemen, Dikbud, Ristek, tetapi kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita, dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Pak Presiden mengenai Merdeka Belajar. Dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21st century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia juga, di dalam riset, di dalam proyek-proyek sosial, di dalam magang, di dalam industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar. Jadi ini merupakan suatu hal yang juga mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas, karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah pusat. Jadi terima kasih sekali untuk amanah ini, dan akan saya kerjakan sebaiknya, dan ini adalah suatu bidang yang sangat dekat di hati saya, seperti yang saya bilang, dari bidang teknologi sebelumnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.